Nama Ngalupolo dan kisah tentang ganasnya Pantai Selatan dan Suwangi di Ngalupolo Sudah lama saya dengar dari mulut Pak Cermakus Tulu SPD Saat itu dia siswa seminari kelas 1 SMA di Masa Loko Dan saya Pak Certop Tetapi baru hari ini, di saat dia merayakan Perak Saya menghidatkan kaki di Ngalupolo Kena itu izinkan saya untuk menyampaikan pantun ini Ikan di laut, asam di gunung Bertemu dalam kuali Dari semua jurus, kami datang bersama Ria di Ngalupolo Jauh-jauh si pemuda datang Datang melihat si jantung hati Hari ini kami datang Saking cinta Perak Nyamat Pak Cermakus yang berbahagia Pak Cermakus provinsial, Dewan Provinsi Dan seluruh keluarga besar SPD yang berbahagia Dekan-dekan imam, biarawan-biarawati yang berbahagia Keluarga dan umat ala Pak Cermakus yang berbahagia Toko umat, toko masyarakat Semua saja yang mencintai imamat Pak Cermakus Tulu Saya atas nama Bapak Uskup Menyampaikan provisial Dan salut Untuk Pak Cermakus Tulu Yang telah mencapai usia perak imamat Kami semua sangat paham Bahwa menjadi imam Dan menghayati imamat Di tengah dunia Penuh dengan tantangan Cobaan Dan godaan Serta berkarya di tengah medan karya Yang penuh dengan perjuangan Dan salib-salib kehidupan ini Memang tidaklah mudah Sering ada benturan-benturan Di satu pihak Ada tuntutan dan konsekuensi Sebagai imam Dipanggil dari dunia Hidup di tengah dunia Tetapi tidak serupa dengan dunia Lain pihak Kami menyadari Keterbatasan Kemanusiaan kami Ibarat berjana taliat Namun Pak Cermakus Justru Keluar sebagai Menang Perjuangannya Telah mencapai perak Dalam imamat 25 tahun Sebagai imam Dimana ia bukan hanya tetap imam Masih disapa patyah Tapi ia sungguh menghayati hidup Sebagai seorang imam Imam Biarabang Imam SBD Selama 28 Karena itu patut kita Lampungkan syukur kepada Tuhan Tengah kasih Dan dasarnya cinta Tuhan Yang membuat Patyah setia Kasih itu telah membuat Dia Dari ragu-ragu Menjadi yaksin Dan percaya Kasih itu telah membuat Dari dia bergerak Dari hal yang tidak jelas Menjadi jelas Kasih itu telah mengubah Dari air mata Menjadi suka kita Dan kasih itu pula Membuatnya tegar Untuk menghadapi Segala cobaan Krisis Dan membuatnya Selalu enjoy Dalam imam Matinya Hadirin sekalian Atas nama Bapak Ustup Saya juga menyampaikan Selamat berbahagia Buat keluarga besar Serikat Sabda Allah Provinsi NB Karena kalian mendapat Kado indah Berupa panca windu Dan perak Bangga Dengan Pater Markus Yang terlahir Dari rahim SPD Mencapai Tera timangat Saya ingat pada Kesempatan Tabisan di Bayu Tahun 1993 Pater Niko Hayot Al-Mahum Sebagai provisial Dalam pidato singkatnya Yang memberi pesan Untuk para Misonarisnya Yang ditabiskan Pada saat itu Pergi Dan ingat Jangan buat malu SPD Jangan buat malu Indonesia Jangan buat malu Keluar Selama 25 tahun Pater Markus Buat kita bangga Buat SPD Bangga Dan itu Melalui karya hidup Dan karya pelayanan Serta perutusannya Seperti digambarkan Dalam riwayat Perutusan imamat Pater Markus Tadi malam Saya membaca Sepintas-lintas Tentang Riwayat perutusan Imamat Pater Markus Saya tidak bermaksud Untuk semacam Studi dokumen Dan ketika Membaca Saya tidak berani Beri komentar Banyak-banyak Karena pasti Pater Markus Akan jawab Untuk itulah Aku diutus Cuma ini Yang bisa saya katakan Dari paparan Di wajah itu Pertama Pater seorang Imam SPD Yang sukses Sukses Kena siap Diutus Kemana saja Sukses Kena tahu Siapa diri Pater Apa yang harus Pater buat Dan kemana Pater harus pergi Pater Boleh menjadi Imam sukses Tetapi Jangan lupa Menjadi Imam Bernilai Yesus Yesus Tidak bicara Tentang sukses Tetapi Tentang Nilai Kejujuran Kebenaran Rendah hati Nilai yang harus Dihayat Oleh Sang Imam Supaya Supaya bisa Bermilai Bagi orang Lain Dan Umat Kedua Dari Riwayat itu Pater juga Dalam seorang Imam SPD Yang hebat Pater Berprestasi Punya Karya 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 Sektak Kuler Tangkas Dan Teka Terhadap Karya-karya Kasih Kemanusiaan Tapi Jangan lupa Menjadi Imam Yang baik Yesus Sang Sadar Tidak bicara Tentang Gembala Yang hebat Tetapi Gembala Yang baik Imam Harus Menjadi Gembala Yang baik Supaya Jadi Panukan Bagi Umat Sampai Disini Saya Atas Nama Bapak Usku Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Pater Markus Atas Pelayanan Dan Pengertian Untuk Umat Usupan Agung Ender Terima kasih Atas Keterlipatan Kontribusimu Dalam Karya Pastoral Di Usupan Agung Ender Melalui Komisi Komisi Sangat Kelihatan Pater Markus Sangat In Dengan Gerakan Karya Pastoral Amanat Usupan Keusupan Agung Ender Terima kasih Juga Kepada SJD Yang Telah Memberi Ruang Bagi Anggota Anggotanya Untuk Bermitra Dan Kolaborasi Kerja Pastoral Dengan Imam Imam Keusupan Keusupan Tulang Inggris Keusupan Agung Ender Tidak Lupa Saya Ucapkan Selamat Berbahagia Sekaligus Terima kasih Kepada Keluarga Yang Telah Memberikan Kutra Terbaiknya Untuk Tuhan Untuk Gereja Untuk SJD Dan Keluarga Pasti Bangga Dan Meluap-luap Kebahagiaan Enak Pater Markus Telah Berdiri Tegak Di atas Wadas 25 tahun Imam Hadirin Dan Umat Tuhan Yang Berbahagia Tiba Saatnya Saya Mengucapkan Selamat Berbahagia Kepada Umat Teroki Walotropo Terkhusus Umat Stasi Ngalpolo Kalian Pantas Bahagia Ternak Telah Mempersembahkan Banyak Imam Yang Melahir Dari Teroki Dan Stasi Ini Ini Sumbangan Yang Sangat Berharga Untuk Pembangunan Kerajaan Allah Di Tengah Dunia Ini Dan Juga Sumbangan Berharga Untuk Diutus Kemana Saja Di Tengah Dunia Ini Kalian Akan Berbangga Lagi Kalau Mereka Menjadi Imam Tuhan Yang Setia Komit Dan Konsisten Dengan Janji Dan Kau Mereka Di Hadapan Allah Kenapa Hakkia Itu Umat Berkorban Relaj Sampai Demi Perayaan Ini Kemarin Seorang Anggota Panesia Di Peroki Wudu Bilang Begini Kami Siap Tanam Kaki Demi Imam Karena Kami Mencintai Imam Kami Itu Juga Yang Mungkin Akan Keluar Dari Mulut Umat Bolotopo Rusya Ngaluk Bolot Tetapi Hari Ini Juga Pengkota Senior Kita Rom Alex Mengajak Supaya Bukan Hanya Umat Yang Mengatakan Demikian Tetapi Kami Para Imam Juga Harus Berani Mengatakan Bahwa Kami Para Imam Biar Patah Patah Kami Juga Tanam Kaki Demi Umat Karena Kami Ditabiskan Untuk Umat Untuk Umat Kami Dikutus Saya Yakin Umat Maluk Polo Juga Akan Setuju Dan Mengatakan Demikian Kalau Benar-benar Kalian Mencintai Kami Jangan Lupa Mendoakan Kami Doakan Supaya Kami Sehat Doakan Supaya Kami Tetap Semangat Biar Banyak Tantangan Doakan Supaya Kami Tetap Setia Dan Buat Keluarga Keluarga Di Perop Ini Jangan Pernah Berhenti Memberi Anak Anak Untuk Berkarya Di Ladang Kepan Sehingga Polo Topo Ngaluk Polo Ini Tidak Hanya Kaya Dengan Ikan Ikan Tetapi Kaya Dan Subur Dengan Panggilan Kepan Terima Kasih Umat Polo Topo Kamu Gembira Kamu Capek Hai Para Imam Hai Potem Markus Jangan Sia-siakan Cinta Dan Capenya Mereka Hadirin Sekalian Yang Berbahagia Ada Seorang Imam Tua Pada Tidak 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 Fakir Mau Jadi Apa Jawab Imam Tua Itu Saya Tetap Imam Pater Markus Teruslah Berjual Tetap Imam Sampai Maju Laju Laju Perahul Laju Laju Sampai Kesamudera Biar Tergal Dan Ombak Menderu Pater Markus Terus Maju Menuju Abadi Terima Dari Dari Terima kasih.